Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Raffi dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battlethorpe dihaven ini dan tanpa banyak pasal basi lagi ya, kita langsung cek this out aja session ke 23 nya di episode sebelumnya orang-orang dari istana surgawi ini telah menggabungkan diri mereka menjadi satu sosok atau melakukan skill fusion seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan ternyata mereka memiliki kemampuan untuk menggabungkan musuh namun, adapun Wu Tianyu dan juga Lebo, mereka bahkan tidak mengeluarkan senjata mereka sendiri mereka hanya menggunakan tangan kosong untuk menghadapi sosok itu meskipun kekuatan dari tubuh gabungan ini telah mencapai tahap akhir Fighting God Bintang 9 tetapi tetap saja, Lebo dan juga Wu Tianyu ini adalah seseorang Fighting God Bintang 9 tahap akhir dan mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri dan itu tentu saja bisa mengalahkan gabungan tubuh ini ya karena mereka bergabung untuk menjadi seseorang Fighting God Bintang 9 tahap akhir namun, Lebo dan juga Wu Tianyu ini adalah the real orang yang benar-benar sudah mencapai tahap itu jadi, walaupun mereka tidak bekerja sama sekalipun mereka pasti akan bisa mengalahkan sosok gabungan itu sementara itu, Xiaoyan yang ada di belakang terus menyaksikan pertempuran yang sangat membosankan ini karena Xiaoyan merasa bahwa penampakan tubuh gabungan ini memang tampak familiar baginya apakah identitasku sudah mulai terungkap sekarang gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya sebenarnya, dia tidak yakin tetapi, kelopok Wan Hai ini terus bersikeras untuk memburunya alasannya mungkin tidak sesederhana itu tetapi, jika memang benar identitas Xiaoyan ini telah terbongkar Istana Surgawi pasti akan mengirimkan lebih banyak pasukan untuk memburunya namun, ini hanya sebatas tebakan Xiaoyan saja hah, sepertinya aku mungkin memang terlalu banyak berpikir gumam dari Xiaoyan lagi setelah kurang dari setengah jam tubuh gabungan itu akhirnya sekarat dan tubuh gabungan itu mengeluarkan darah hitam tetapi, entah kenapa itu disengaja atau tidak aliran darah hitam itu tampak seperti membuat sebuah segel formasi yang misterius melihat itu, Xiaoyan pun lalu berkata kepada Dongyang Dongyang, cepat periksa itu ucap dari Xiaoyan kepada Dongyang Dongyang yang sedang mengantuk tiba-tiba tersentak dan dia langsung melihat ke arah sekelilingnya sebenarnya, memang sih ada fluktuasi segel formasi yang begitu kuat disana ucap dari Dongyang Xiaoyan pun terus merasa ada yang tidak beres sekarang ada yang salah bunuh mereka secepat mungkin teriak dari Xiaoyan kemudian Xiaoyan dan juga Leibo langsung menganggung dan tubuh gabungan itu pun sudah sekarat pada saat ini tubuh gabungan itu lalu mengangkat wajah yang mengerikannya kemudian terdengar suara Huanhai di dalam tubuh gabungan itu Dewa jahat sepertimu tahu apa yang aku rencanakan tetapi itu sudah terlambat sekarang ucap dari Huanhai namun, Xiaoyan dan yang lainnya yang berada di dalam tubuh gabungan itu pun terkejut ketika Huanhai berkata seperti itu Dewa jahat? hanya dari Sanyao dan yang lainnya ternyata memang benar Huanhai telah menyembunyikan informasi ini kepada mereka segel informasi ini telah selesai dan Raja Roh akan segera datang untuk kesini sekarang kamu tidak bisa lepas dari kematianmu ucap dari Huanhai sambil tertawa terbahak-bahak tetapi di saat berikutnya tawanya tiba-tiba terhenti karena kepalanya sudah ditusuk oleh Xiaoyan namun, seperti yang Huanhai katakan bahwa ini memang sudah terlambat Xiaoyan melihat darah hitam yang mengalir di tanah telah membentuk sebuah segel formasi aneh pada saat ini ada banyak cahaya yang muncul dan sesaat kemudian pulau yang hampir hancur ini sebentar lagi benar-benar akan hancur tiba-tiba ada sebuah telapak tangan yang keluar dari segel itu kemudian ada sosok yang keluar secara perlahan dari sana sosok ini lalu berkata kepada mereka hei, kalian mengorbankan tubuh kalian untuk membentuk segel formasi dan memanggilku ada apa? apa yang terjadi? ucap dari sosok yang baru saja muncul itu ketika sosok itu muncul semua orang langsung merasakan tekanan yang sangat kuat dan nafas mereka menjadi sangat berat bahkan Leibo dan juga Wu Tianyu sekalipun mereka merasakan gemetaran maafkan aku Raja Hanmo aku telah menemukan reinkarnasi dari Dewa Jahat jadi aku memanggil anda untuk datang ke sini dengan mengorbankan tubuh kami karena kami tidak cukup kuat untuk membunuh reinkarnasi Dewa Jahat itu ucap dari Wanhai kemudian vitalitas kelima orang itu pun yang telah bergabung dengan cepat pulih kepala yang telah terpenggal pun mulai tumbuh lagi apa? reinkarnasi Shizun? dimana dia? tanya dari roh Jahat yang bernama Hanmo itu kemudian dia pun menoleh ke arah kanan dan kiri untuk melihat orang-orang di sekitarannya dan kemudian tatapannya jatuh kepada Shiyayan mungkinkah dia adalah reinkarnasi Shizun? tanya dari Hanmo sambil memandang ke arah Shiyayan dan dalam sekejap sebuah tekanan yang kuat langsung menyelimuti Shiyayan di dalam darah tubuh Shiyayan lalu melonjak dan akhirnya seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya baru ditunjuk doang sama Hanmo Shiyayan langsung memuntahkan darah dia bahkan sangat merasa tidak nyaman di bawah tekanan yang sangat kuat ini Shiyayan hanya bisa berlutut karena dianggap sangat sulit untuk berdiri pada saat ini tiba-tiba ada tiga nyala api yang melayang keluar dari tubuh Shiyayan dan kekuatan Heart Clamp pun langsung melindungi Shiyayan mereka berinisiatif untuk keluar dari tubuh Shiyayan dan melakukan perlindungan kepada Shiyayan ini ketiga Heart Clamp itu sepertinya kamu tidak memiliki aura roh Jahat dari tubuhmu tetapi mengapa kamu bisa menjadi reinkarnasi Shizun hanya dari Hanmo saat menatap ke arah Shiyayan kemudian dia lalu mendapati bahwa ada tanda samar di dahi Shiyayan kali ini ya memang itu adalah tanda milik Shizun katakan padaku dari mana kamu mendapatkan tanda itu hanya dari Hanmo Shiyayan lalu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap ke arah Hanmo aura yang kuat Hanmo ini dikeluarkan mungkin bahkan lebih kuat daripada Zinbuye tetapi Shiyayan tidak mengatakan apa-apa kali ini oh rupanya kamu tidak mau berbicara ya tidak apa-apa aku hanya perlu membunuhmu saja dan masalah ini akan terselesaikan ucap dari Hanmo setelah selesai berbicara dia perlahan lalu mengangkat telapak tangannya dan kekuatan yang tidak terlihat pun langsung diarahkan kepada Shiyayan krisis kematian ini pun segera menyelimuti pikiran Shiyayan kekuatan yang begitu kuat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh Shiyayan saat ini dalam situasi seperti ini mau tidak mau Shiyayan hanya bisa menggunakan klon dewa asli untuk menyelamatkan dirinya tetapi pada saat ini tiba-tiba ada sosok yang muncul di depan Shiyayan dan sabit dewa kematian di tangannya terus diayunkan dengan sangat keras dan sebuah kekuatan yang kuat pun langsung memblokir serangan Hanmo itu aku tidak akan membiarkanmu melukai ayahku ucap dari Shiyo Yueli ternyata Shiyo Yueli lah yang muncul dan berdiri di depan Shiyayan saat ini perban di langannya telah hilang sepenuhnya dan kekuatan yang kuat pun telah meletus dari tubuh Shiyo Yueli ini Dewa Hades atau Pluto ucap dari Hanmo dengan sangat kaget ketika dia menatap ke arah Shiyo Yueli Hades atau Pluto ini adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani enaknya kita menyebut apa nih sama saja sih mau Hades ataupun Pluto lebih baik Pluto aja ya Shiyo Yueli perlahan melepaskan perbannya yang masih tersisa di lengannya rambut panjangnya telah mencapai pinggang sekarang dan mata hitamnya memancarkan domain yang tidak tertandingi dia telah berubah dari wanita imut menjadi ratu yang sangat mengagumkan jika kamu berani menyentuh ayahku lagi aku akan benar-benar memusnahkanmu ucap dari Shiyo Yueli Hanmo sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia segera menatap ke arah wajah Shiyo Yueli hahaha sepertinya kamu memang benar-benar reinkarnasi Pluto tetapi kamu memanggilnya ayah jadi itu artinya dia bukanlah reinkarnasi dari Shiyo Yueli dan identitas dia sebenarnya adalah reinkarnasi supreme hah jika begini kalian berlima bisa dianggap memberi kontribusi yang besar untuk istana surgawi dan aku akan segera memberikan hadiah istimewa untuk kalian berlima ternyata reinkarnasi dari supreme hanya sekuat ini sekarang ya dan kekuatan reinkarnasi Pluto juga hanya mendekati mortality saja dengan kekuatan seperti itu apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup hah ucap dari Hanmo hah sejauh yang aku tahu tidak mungkin bagi tubuh fisikmu itu untuk menembus ruang dan melakukan perjalanan langsung ke titik ini sepertinya kamu hanyalah jiwa yang terpisah saja bukan ucap dari Shiyo Yueli ya ternyata kamu cukup pintar juga meskipun aku hanya penggalan dari jiwa yang terpisah selama kamu masih di dalam non-link point kamu tidak akan bisa melarikan diri dari ku ucap dari Hanmo setelah itu Shiyo Yueli pun lalu langsung bergerak terlebih dahulu dan sabit dewa kematian di tangannya segera melesat dengan sangat ganas seting buar pada saat yang sama Leibo dan juga Wu Tianyu tidak memiliki niat untuk mundur dan keduanya juga ikut menyerang bersama-sama setang tinggung-tang tinggung berat-berat-berat hah mo benar-benar tidak berdaya dan dia pun langsung dipotong-potong oleh Shiyo Yueli ayah kita kehabisan waktu kita harus cepat pergi dari sini ucap dari Shiyo Yueli mendengar itu Shiyo Yueli pun lalu mengangguk Dingyue pun segera langsung mengeluarkan kapal interpinnya dan semua orang langsung menyapu ke arah kapal dengan kecepatan tercepatnya tepat pada saat mereka pergi Shiyo Yueli tiba-tiba melihat sekelompok orang di ujung yang jauh tetapi saat ini Shiyo Yueli telah membuka segelengannya sehingga kekuatannya menjadi lebih kuat pada saat ini dalam sekejap mereka semua langsung dipotong menjadi daging cincang oleh Shiyo Yueli melihat ini Shiyo Yueli lalu melepaskan nyala api immortal plane di ujung jarinya dan nyala api ini benar-benar membakar tubuh mereka menjadi abu dan beberapa sambaran petir juga jatuh satu demi satu sehingga menghancurkan tulang-tulang mereka menjadi abu Wanhai pun tidak menyangka dengan adegan yang dia lihat sekarang dia pikir setelah memanggil roh jahat Hanmo datang ke sini akan ada orang kuat yang bisa melindungi mereka tetapi yang terjadi sekarang ini benar-benar di luar imajinasi mereka setelah Wanhai benar-benar mengungkap identitas Shiyo Yueli istana surgawi pasti akan terus melakukan pemburuan kepada Shiyo Yueli ini jika ini masalahnya Shiyo Yueli pasti akan mengalami kesulitan untuk hidup di dunia Senki namun pada saat ini Shiyo Yueli tidak ingin memikirkan hal semacam itu karena yang penting sekarang adalah dia harus berhasil melarikan diri dari sini terlebih dahulu sayang kita harus segera pergi ke alam dewa kuno hanya dengan pergi ke sana saja kamu akan aman ucap dari Leibou kemudian semua orang pun segera memasuki kapal lalu kapal interpin pun langsung melesat sementara itu di wilayah istana surgawi ada sebuah istana yang terlihat sangatlah megah dan ada 10 sosok yang berdiri di bawah cahaya redup itu kita telah menemukan reinkarnasi supreme kita harus menghancurkannya dengan segala cara memangnya kekuatan reinkarnasi supreme itu saat ini berada di tahap apa hanya seseorang fighting god bintang 7 saja apa? hanya tahap fighting god bintang 7? Anmo aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu kamu harus segera membunuhnya aku memang ingin membunuhnya tetapi ada reinkarnasi Pluto di sisinya kalau begitu segera beritahu semua hantu roh pasukan istana surgawi untuk membunuh reinkarnasi Jun Sang itu dan jangan biarkan mereka meninggalkan handling point setelah menyelesaikan diskusi 10 orang itu pun lalu pergi satu demi satu setelah bahwa kekuatan reinkarnasi Jun Sang ini hanya sampai di fighting god bintang 7 saja mereka benar-benar meremehkan kekuatan sioyen ini Hanmo pun lalu meninggalkan istana dia segera berangkat untuk memburu dan membunuh si hayan lagi pada saat ini semua kapal istana surgawi sudah memenuhi non-link point jumlahnya mungkin mencapai puluhan ribu kapal kapal-kapal ini menghadang kapal tim sioyen dari segala arah bahkan jika kecepatan kapal interpin ini telah ditingkatkan hingga batasnya tidak mungkin untuk sioyen bisa melarikan diri dari perburuan yang begitu besar seperti ini lebo apakah kamu yakin alam dewa kuno bisa membuatku aman dari istana surgawi tanya dari segala ya tenang saja meskipun istana surgawi kuat ada juga banyak orang kuat di alam dewa kuno dengan adanya permaisuri yang bertanggung jawab kita pasti akan bisa menyelesaikan krisis ini ucap dari lebo sioyueli saat ini berdiri di samping dingue yang sedang mengendalikan kapal interpinnya karena sioyueli perlu melaporkan aura dari kapal yang berada di segala arah sehingga dingue dapat menghindari pencegatan dari aura yang sebelumnya bisa dirasakan oleh sioyueli ada juga beberapa kapal yang melihat kapal tim sioyen dan langsung mengejarnya tetapi kapal itu langsung diserang oleh cahaya hitam milik sioyueli dan kapal-kapal itu pun segera terbelah menjadi dua bagian hanya saja saat ini semakin kapal istana surgawi terus bermunculan semakin banyak dan di belakang kapal interpin juga sudah ada ratusan kapal yang mengejarnya sekarang tim sioyen tidak memiliki banyak waktu lagi jika terus seperti ini cepat atau lambat mereka pasti akan terkepung dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa kuno singkat ceritanya beberapa bulan pun telah berlalu dan sioyueli setidaknya telah menghancurkan puluhan kapal istana surgawi tetapi konsumsi energi sioyueli ini untuk menghancurkan kapal-kapal itu semakin besar dan jika terus berlanjut sioyueli akan kehabisan tenaganya sioyen kali ini situasinya sangatlah gawat ucap dari dingyue ah semua orang langsung mengelilingi dingyue saat dingyue berkata seperti itu kemudian memperhatikan kompas kompas dari dingyue ini kepada setiap orang di dalam peta saat ini sudah ada ribuan cahaya yang menyala mereka tidak menyala di depan mereka mereka pasti sudah tahu arah yang akan kita tuju lalu mereka mengatur blokado untuk memblokir jalan yang akan kita lalui ucap dari dingyue sepertinya kita tidak akan bisa melarikan diri kali ini jawab dari sioyen sioyen tidak menyangka bahwa istana surgawi sepertinya bertindak lebih cepat jika dibandingkan dengan aliansi dewa situasinya saat ini benar-benar sangatlah kritis kita harus berpencar yueli cepat bawa mereka pergi jika tidak kita semua akan mati ucap dari sioyen tetapi yueli menggelengkan kepalanya yueli kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini cepat bawa ibumu dan mereka keluar dari sini target mereka adalah ayah tenang saja kamu jangan khawatir ayah punya cara sendiri untuk melarikan diri dari mereka sekarang ucap dari sioyen dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya akankah sioyen berhasil melarikan diri melarikan diri dari kejaran apa ya kejaran dari orang-orang istana surgawi ini sementara itu petinggi-petingginya sudah mulai ngejar sioyen dan mereka tidak seperti istana tidak seperti aliansi dewa yang mengulur-ngulur waktu kirimin satu yang kuat yang kuat tapi langsung sepuluh mampus sioyen gitu ya jadi sioyen tidak menyangka bahwa istana surgawi ini bertindak lebih cepat daripada aliansi dewa dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue juga tidak tidak lupa untuk selalu ucapin yang pun gue ngoceh terus tiap hari jadi keceletot mulu anjir gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah men-support channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian dadah selamat menikmati